Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Mantan puas, melihatmu menderita Maka itu adalah tanda Dia akan datang ngesot sekalipun Untuk memohon agar kamu menerimanya kembali Jadi mantan puas dan bahagianya luar biasa sekarang Melihat bahwa kita menderita Ditinggalkan olehnya Kita menderita diakyanati Dia pokoknya puas banget lah Dia sudah dapat semua uang kita Pokoknya selama bersama dia Apa yang dia inginkan keturutan semua Beli baju, beli sepatu, beli tas baru Bayar kuliah, bayar listrik rumahnya Belanja sana, belanja sini Makan di tempat-tempat yang mahal Jalan-jalan dan seterusnya Sampai tabungan kita habis untuk nerak Dirmantan, dia dapatkan semuanya Dia juga mendapatkan seluruh waktu kita Kemanapun dia mau minta antar ya Aak, dedek ada acara kesana Aak, tolong jemput dedek jam sekian malam Aak, adek mau kesana, mau kesini dan seterusnya Pokoknya kita selalu stand by 24 jam Dia cuma nyebut saja mau kemana Kita sudah ada Bahkan kadang-kadang kita jemput dia masih tidur Ya, kita sudah sampai ke depan rumahnya Ya, kita menunjukkan dedikasi cinta kita yang paling tinggi Kita menunjukkan cinta kita yang paling bersungguh-sungguh Tetapi ternyata dia berkhianat Saat kita jungkir balik ya Nunggu dia, lagi ada acara Sampai ke malaman begitu ya Kita tidur Seadanya asal ada emperan Kita tidur saja Karena kelelahan, karena kecapean dan seterusnya Ternyata Saat kita jungkir balik untuk dia Kita kepanasan, kehujanan untuk dia Dia sudah mendua Dia sudah punya seseorang yang lain Dia sudah memprospek orang ketiga Sehingga ketika perpisahan itu terjadi Kita memohon agar dia kembali Dia menolaknya Dan dia kemudian merasa sangat puas Melihat bahwa kita menderita Ya, nah Sesungguhnya Ketika Mantan hanya memanfaatkan kita Ya, dan mantan Merasa bahagia Ya, sudah bisa mengambil begitu banyak manfaat dari kita Itu sesungguhnya adalah Sebuah kezoliman Yang tidak pernah dia sadari Mantan tidak sadar tuh Bahwa mantan sudah menzolimi kita Ya Kita memberikan apapun yang dia butuhkan Karena kita mencintainya Ya, tetapi bagi dia tidak Habis manis Sepah dibuang Begitu kata orang-orang tua dulu Habis manfaatnya Kita dia buang Kita dia tinggalkan begitu saja Itu adalah sebuah kezoliman Dan seperti Yang kita ketahui Bahwa Doa orang yang terzolimi Bahkan orang yang terzolimi ini Bukan seorang ahli ibadah Ya Mungkin ibadahnya jarang sekali Orang yang terzolimi Yang bukan ahli ibadah ini pun Dia berdoa Agar mantan ini Minta balik kepada dia Kalau perlu Mantan tidak bisa jalan pun Dia akan datang sambil ngesot kepada kita Misalnya tidak enak badan tuh Lagi males jalan Itu ngesot pun dia lakukan Kalau misalnya mantan sedang Berada di mana Ya Ada batas laut antara Tempat kita dan mantan Kalau perlu dia berenang Datang kepada kita Itu doa Dari orang yang terzolimi Yang bukan ahli ibadah pun Itu doa yang terkabul Apalagi Ketika mantan ini Menzolimi kita Kita adalah orang yang Ibadahnya tekun Kita adalah orang yang Rajin berdoa Maka ketika kita berdoa Insya Allah Ya Doa kita akan sangat luar biasa hasilnya Akan terkabul dengan sangat memuaskan Ya Artinya apa? Artinya apa yang menjadi doa kita Itulah yang kemudian akan mantan lakukan Ya Kita berdoa agar mantan datang kepada kita Ya Sambil mencium kaki kita Memohon-mohon agar dia bisa Kembali bersama kita Maka dengan izin Dan pertolongan Allah Ketika doa itu terkabul Itulah yang akan terjadi Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan Da'watul mazlumi mustajabah Wa inkana Fajiran fafujuruhu ala nafsih Doa orang yang terzolimi Itu terkabul Meski yang berdoa Adalah orang yang fajir Ahli maksiat Karena kefajiran Yang ia lakukan itu Ia tanggung dosanya sendiri Ya Demikian semoga bermanfaat Wallahu'aklam bisawab billahi taufiq wal hidayah Sumas salamu alaikum Warahmatullahi wabarakatuh